Oke boy, balik lagi sama gue Lira Is di channel Vela Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini, kita hari ini bakal live bareng Sama teman-teman dari Medcom ID Kita akan membahas tips pilih velg Langsung aja ikutin aja video kita hari ini Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar Nanti akan gue jawabin satu persatu Apa yang anda suka dan bagaimana seperti gaya yang anda inginkan Nah untuk membahas velg ini Tentu saja saya tidak sendirian Karena kita akan bergabung dengan Dan juga memang paham soal pelek Yaitu dari HSR Wheel Bersama Community Manager HSR Wheel Aldirais Jadi kita akan Jadi untuk Sobat Medcom yang ingin bertanya pun juga Dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar Nanti pertanyaannya kita bacakan Kita akan mencoba berhubung dengan HSR Jadi mungkin siap Sudah bergabung dengan Mas Aldi Halo selamat siang sore semuanya Selamat sore Mas Aldi Suara saya aman Mas Aldi? Aman Mas Siap Lagi dimana? Kayaknya lagi masih di rumah Atau mungkin sedang dimana hari ini? Lagi di studio kali ini Studio nya di alam bebas tapi Jadi ini ya Lebih seger ya Ada udara Sepoin-sepoin Bener banget Gimana kabar sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat Mas gimana kabarnya Mas? Baik Kita semua disini juga baik saja Mas Aldi Kita mungkin sedikit berbincang-bincang nih Mas Aldi Soal mungkin banyak Sobat Medcom Dan juga mungkin juga dari HSR Wheels Yang bertanya-tanya soal Kiat-kiat pelek dan sebagainya Jadi kita akan kurang lebih Banyak bertanya nih Mas Soal pelek-pelek yang oke nih Mas Untuk mobil-mobil kesayangan Kita semua mungkin nih nantinya Mas Aldi Kita bisa perkenalan dulu Mas Mungkin HSR Wheels nih apa sih Mas? Mungkin kan karena banyak juga orang yang Belum familiar mungkin dengan HSR Wheels ini Mas Oke jadi sebelumnya Saya perkenalkan diri dulu ya Halo semuanya Nama saya Aldi Rais dari HSR Wheels Jadi kalau kita mau flashback sedikit HSR Wheels itu sebenarnya Brand lokal Yang kita itu punya visi-misi itu Yang menurut gue secara pribadi itu Cukup menarik sih Jadi HSR Wheels itu visi-misinya Kita pengen ningkatin Dunia otomotif di Indonesia Kita pengen apa ya Memperluas lah Ibaratnya bahwa Indonesia sendiri pun Juga bisa memiliki tren otomotif yang Bagus gitu Yang bisa diakui oleh dunia Kayak gitu sih Kurang lebih sih seperti itu Nah kalau misalnya Gimana? Gimana lanjut-lanjut? Silahkan Mas Oke dan kita itu hadir disini Bukan untuk menjadi Apa ya? Sebenarnya bukan untuk menjadi sebuah brand Tapi kita ingin menjadi Teman-teman dari semua kalangan otomotif Ataupun non-otomotif Yang ingin Merubah tampilan mobilnya Kayak gitu Dengan bahan yang oke Kualitas yang oke Yang sudah kita riset Yang sudah kita uji coba Segala macem Tapi dengan harga juga yang terjangkau Kayak gitu Siap Mas Kalau misalnya tadi kan Bisa menjadi solusi ya Untuk dunia otomotif Sejauh ini Rata-rata yang pakai HSR Wheels Siapa nih Mas? Mungkin konsumen Mungkin bisa diceritain karakteristik konsumennya Mas Sedikit Oke Kalau misalnya kita ambil yang segaris besarnya sih Sebenarnya para pengguna city car LCDC itu kita udah banyak banget MPV juga udah banyak banget Terus mobil-mobil Mobil-mobil besarnya juga udah banyak SUV-nya juga udah banyak Contoh kayak Fajero, Fortuner itu kita juga udah banyak banget Lalu Untuk mobil-mobil mewahnya Kayak Mercedes BMW Audi Segala macem Kita juga udah banyak banget Intinya sih Kita coba provide Untuk semua kalangan Dari mobil yang paling murah Sampai mobil yang paling mahal pun Kita juga Kita provide semuanya Berarti provide untuk semua jenis mobil Dan semua ukuran Juga pastinya Tersedia nih Untuk HSR Wheels sendiri ya Iya sebetul Untuk ukuran Untuk ukuran kita Ada beberapa ukuran ya Mungkin emang jarang banget ya Mas Kayak contohnya 408 gitu ya 408 tuh jarang banget tuh Kalau gak salah CFV ya CFV track itu 408 Itu emang Velg-nya jarang banget Tapi kita ada Walaupun Tidak banyak pilihan Mungkin ada 1 atau 2 model Kayak gitu Siap Mas Mas Kita mungkin banyak yang bertanya-tanya nih Untuk Yang pengen ngedandanin lah Mobil yang biar tampak Lebih kece Nah kalau untuk di tahun ini sendiri Mungkin ada HSR Wheels Melihat tren velg Tahun ini seperti apa Mas Mungkin gayanya Atau Gaya atau kebutuhan apa Yang paling banyak dicari Untuk belakangan ini Mas Oke Untuk di Tren tahun ini itu Kita melihatnya Akan kembali lagi ke Tren JDM lagi nih JDM lagi nih Yang bakal mulai naik lagi nih Yang model-model Palang-palang Segala macam itu Yang bakal naik lagi Tapi kalau misalnya Kita mau ngomongin tren ya Nah sebenernya Tren itu tergantung dari usia Sebenernya sih Usianya berapa Itu yang bisa menentukan trennya sih Usianya berapa Kebutuhannya apa Jadi ya Kita gak bisa patokin Oh trennya Tahun ini bakal seperti ini nih Bakal menjadi satu aliran Atau dua aliran Enggak juga Tapi kalau secara kita ambil garis besarnya Ya Tahun ini kita akan kembali lagi ke JDM Ke JDM style Apa sih Mas Yang membuat konsepnya JDM kembali hype lagi Bisa dibilang untuk tahun ini Mas Karena Ngeliat nih Sekarang nih Masyarakat-masyarakat mudanya nih Anak-anak mudanya lah ya Ibaratnya Itu lagi Gencer-gencernya untuk Modifikasi mobil Udah mulai pada berani lagi nih Untuk mulai Modif mobil Ganti velg Ganti body kit Ganti kenal pot Segala macem Dan memang Alir gaya yang paling Bisa dibilang paling simple Atau paling gampang Untuk dipakai itu kan Street race Gitu kan Nah dengan street race itu kan Lebih dominan ke Model-model JDM Yang paling 5 Yang paling 6 Kayak gitu sih Berarti banyak Gayanya memang Street race Yang mungkin juga Bisa dibilang Sedikit banyak terpengaruh Oleh film-film juga ya Karena trend juga cukup banyak Ke belakangan ini Betul Mas Kalau misalnya Dibandingkan dengan tahun lalu Apa mas Apakah JDM juga Kalau di tahun lalu mas Tahun lalu itu Masih antara 2 sih mas Antara JDM Dan elegan sih Elegannya juga cukup besar Sih tahun lalu Berarti tahun ini Kembali lagi Ke JDM yang lebih Booming lah Bisa dibilang Kayak gitu mas ya Yes betul Mas kalau misalnya Kita berbahas Dengan JDM Berarti kan juga Identik dengan Mobil-mobil Jepang Pastinya kan Seperti itu Nah untuk belakangan ini Beberapa merek Dari Jepang Seperti Toyota Kemudian Nissan Kemudian juga Daihatsu kan punya Mobil baru Dari segmen SUV Compact nih mas Ya Kayak Rocky Raize Dan teman-temannya itu Nah kalau untuk Dari HSR wheel sendiri Ada ini gak mas Mungkin ada kira-kira Produk-produk yang cocok Atau mungkin Gayanya seperti apa nih Yang cocok untuk Mobil-mobil Compact SUV mas Kalau untuk Gaya-gaya stylenya sih Kita Sebelum Rais sama Rocky Ya namanya Rais Rocky Masuk itu juga Kita sih sudah ada sih Sudah banyak Beberapa pilihan sih Nah Jadi Mau modelnya seperti apa dulu nih Walaupun di SUV Compact Tapi kan dia bisa dibikin Alirannya macam-macam Mau dibikin Alto kah Mau dibikin Offroad kah Mau dibikin gaya apakah Nah kita Sampai saat ini Kita masih profit Masih profit Untuk berbagi macam Gaya itu ya mas Jadi kalau teman-teman yang sudah beli Sudah dapat unitnya segala macam Langsung aja datang ke toko Kita punya free Gratis fitting Jadi teman-teman bisa cobain dulu Velg-nya Sesuka jidat Mau 1 set Mau 2 set 3 set 4 set 10 set Seserah Pokoknya cobain dulu Dilihat Money Suka Baru bayar Gitu Nah itu kan juga tadi Bisa nyoba lah Beberapa set Sekalipun lah Nah tentu kan Pasti kalau datang Recapin juga nih mas Budget nih Kira-kira Perlu berapa nih Budget yang Misalnya Minimal lah Untuk sebuah Satu set velg Heiser wheel Untuk di segmen Compact SUV ini mas Compact SUV itu Saya bisa taruh Mungkin di ring 17 ya mas Di ring 16-17 itu Kita start from 5 jutaan lah Start from 5 jutaan Itu sudah dapat Sebuah velg Satu set ya Satu set Satu set yang isinya 4 ya mas Karena kalau aftermarket itu Pasti isinya 4 Siap Tetap harus Tetap harus Di indokasi sih Karena banyak Masyarakat umum yang merasa Loh Saya beli mobil itu Dapat velgnya 5 loh Dapat balanya 5 loh Kenapa pas beli velg Cuma dapet 4 gitu kan Ya itu deh Makanya saya tadi baru sedang bilang Mau mengingatkan bahwa Satu set itu 4 ya Bukan 5 Karena memang Watsum Indonesia kan Ya begitu sampe Wah kok cuman dapet 4 sih Buat cuman cadangan saya Gimana Biasanya kan ada yang seperti itu Iya Iya mas Eka Betul Tapi Dengan set Tadi sekitar 5 jutaan mas ya Untuk Satu set ya Nah mas Kalau misalkan Ini juga banyak nih mas Tiba-tiba Dari kolom komentar Yang menanya soal Brio Dan juga kan Kalau di tahun lalu Kalau kita melihat data penjualan Dari Gekindo Brio itu adalah Mobil nomor 1 Mas penjualan di tahun lalu Nah kalau untuk Brio sendiri Ada ini gak mas Ada tips-tips gak Mungkin yang cocok Seperti apa Untuk Brio Dan juga Tentu lagi mas Budgetnya Startform berapa nih Yang buat mas Milik Brio ini Oke Kalau untuk Brio itu Sebenarnya kita udah bikin Beberapa video Pilihan velg ya Itu ada di Youtubenya kita Di HSR Wheel Teman-teman bisa cari Tips Tips Velg Brio HSR Itu aja keywordnya Nanti akan keluar Yang pertama Yang kedua Kalau dari biayanya sendiri itu Kalau untuk Brio itu kan Dia start dari ring 14 Jadi teman-teman bisa siapin budget Dari sekitar 3,5 juta Sampai ke atas Biasanya sih Pastinya Kalau Brio itu Kalau gue Kalau gue merekomendasikan itu Pake ring 15 Pake ring 15 Karena Yes Betul Karena untuk ngejar Kegunaannya ya Daily use nya Tapi Pake ring 16 pun Sebenarnya masih aman Masih bagus Dan masih enak Masih nyaman Masih bisa pake Band yang cukup tebal juga Kayak gitu Itu kalau misalkan Naik ke ring 15 Mengganti Termasuk ketika Membeli pelet Termasuk Mengganti band juga gak mas Atau band lama Bisa dipakai mas Tergantung Kalau Brio nya yang Brio biasa Otomatisnya dia naik satu Dari 14 ke 15 Tapi kalau dia udah RS Kalau udah RS kan Berarti gak usah ganti ban Tinggal ganti velgnya bisa Tapi kalau mau ganti bannya Sekalipun juga gak ada masalah Tetap disediakan Masnya pilihan Untuk bannya juga Iya sebetul mas Karena Ban ini kan juga Banyak banget Tipenya gitu loh Bukan yang bener-bener Cuman ban mobil Ya kalau dulu Mungkin waktu gue masih kecil Pikiran gue Oh ban mobil itu cuma satu Mau ganti ban Ya udah tinggal dateng ke toko Ganti ban gitu doang kan Tapi nyata kan semakin kesini Kita makin tau Ada ban radial Ada ban Untuk Semislik Gitu kan Ban itu pun juga Ada macam-macam lagi Threadware nya Threadware 100 Threadware 200 Jadi ya disesuaikan Dengan kebutuhannya juga Kayak gitu Contohnya nih Kayak gue mas Gue kebetulan pake Salah satu pengguna Brio juga Gue itu Untuk bagian ban itu Bagian depan sama belakang Bedain Dibedain Untuk depan itu Gue pake yang semislik Untuk bagian belakang Gue pake yang radial Bisa ya dikombinasi Seperti jadi Tampilannya juga Keliatan lebih sporty juga Dengan pake semislik juga Nih keliatannya kan Betul mas Kembang-kembang semisliknya Jadi ngebantu Ngebantu Tampilannya yang bikin Street racing gitu kan Ya lebih resi lah Bisa divilang istilahnya ya Bener Mas Eka Bener Nah mas Ini juga banyak yang bertanya-tanya nih Mas soal Kualitas pelak nih Karena kan HSR Wheels ini kan Pelak lokal nih Orang tuh masih banyak Yang takut Penggunaan pelak lokal Sebenernya Kalau untuk dari Pelak lokal sendiri Khususnya HSR Ini bagaimana mas Untuk kualitasnya sendiri nih Sebenernya Untuk Kekuatannya sendiri Kita juga Kalau misalnya Gue bilang bagus Kayaknya kayak tukang obat ya Gak mungkin penjual Pasti bilang produknya jelek Itu Pasti gak ada ceritanya Gak pernah akan ada ceritanya Jadi gue cuma bisa bilang Ya teman-teman harus cobain sendiri Yang pasti Kita sudah mencoba Untuk memberikan sedikit Pembuktian Sedikit mungkin seperti apa Contohnya kita Gandeng influencer Kita gandeng youtuber Kita gandeng artis Untuk pakai produk kita Dan Ya mereka akan mencoba Itu sendiri gitu loh Mereka akan Merasakan hal itu sendiri Kalau misalnya Memang produknya jelek Atau gak bagus Otomatis pasti Teman-teman bakal banget Bakal banyak banget Nemuin Wah velg pecah Velg peyang Segala macem Tapi gue tidak Bilang bahwa Wah HSR itu velg Yang gak bisa pecah Gak bisa peyang Gak juga mas Ada beberapa kejadian Contohnya pada tahun lalu itu 2020 Kita ada velg Bermasalah itu Total ada 20 set 20 atau 21 set Selama 1 tahun Penjualan 1 tahun Kayak gitu Nah Dalam artian Ini kan suatu produk Yang diciptakan oleh manusia Kita juga tidak bisa Menutup kemungkinan bahwa Produk yang dibikin manusia Itu juga memiliki Resiko untuk Cacat Atau Error Bener banget Seperti itu sih Sebenernya Dan Kita sih Kita selalu siap Untuk misalnya Kalau ada apa-apa Segala macem Kita siap untuk Oke kita akan cari Problem solvingnya Seperti apa Ada kok kejadian Velgnya lagi di bawah Terus kena lubang Pecahnya Sampai aur-auran Ya ada Pasti ada Karena Velg apapun Mau itu jenisnya casting Mau itu jenisnya forge Mau itu jenisnya flow foam Itu tetaplah suatu velg Yang dimana ketika Dihantem lubang berkali-kali Dihantem di jalan jelek Pasti bisa rusak juga Bisa minimal peang Gak ada mas velg yang Pengen di dunia ini Kalau ngerasa gak ada sih Kecuali Dari besi Dari besi juga bisa pengen Kayaknya Bisa-bisa poncel gitu Kayak gitu Sama Teman-teman juga harus Lebih memilih Hati-hati nih Untuk pemilihan bannya Kalau misalnya Sebenernya kekuatan velg Paling kuat itu Sebenernya adanya di ban Mas Oke Korelasinya seperti apa tuh mas Antara ban dengan velg ya Maksudnya Korelasinya ya Jadi gini Kalau misalnya Velg itu kan Dia itu kan Gak dibalut oleh ban kan Semakin tebal bannya Berarti kekuatan Velgnya itu Akan semakin terjaga mas Akan semakin Ketika ada bantingan Ketika ada Benturan segala macem Itu akan kena ke bannya dulu Tapi kalau misalnya Teman-teman pakai ban yang tipis Pakai ban ukuran Tebal 30 Topol 35 Udah gitu Semua jalan jelek Dihantem Wah itu sih Saya jamin pasti Minimal peyang Minimal Ya karena Bahannya tipis gitu mas Untuk ngejaga ketahanan Ini tipis banget gitu Siap tuh Berarti kalau untuk Yang pelak-pelak Gak usah takut Dengan pelak lokal Karena kualitasnya juga sama Dan tetap aja Apapun namanya pelak Tetap bisa jadi Mengalami kerusakan Dengan tempat pemakaiannya juga Ada satu pertanyaan bagi yang bertanya Siap 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 Kalian ganti velg Atau modifikasi mobil Tujuannya untuk Mempercantik mobil Untuk memperbagus mobil Atau untuk dihancurin Poinnya sampai situ aja Kalau emang kalian sayang Sama mobil Oh yaudah Berarti buah mobilnya harus Waspada Wah depan ada lubang nih Yaudah Walaupun kalian tahu Ini kuat Ya jangan dihantem terus Gitu loh Kalau bisa menghindar Emang hindar Gitu kan Kecuali udah Last minute Udah gak ada opsi lain Yaudah Mau gak mau kan Gitu Seperti itu Intinya ya Kalau misalnya Kalian Apalagi kalau yang udah modifnya Sampai full Full option ya Semuanya dirubah Apa segala macem Ya harus bisa lebih sayang Sama mobilnya Kayak gitu Karena sayang banget ya Udah full modifikasi Tapi ternyata Mengemudinya Agak kurang hati-hati Kan jadi sayang Bener Bener Mas Eka Mas Ali Ingin bertanya lagi nih Kalau tadi kan Soal mengemudi Kita harus hati-hati Tapi kan tentu Mungkin ada Sedikit tips mas Mungkin untuk perawatan Pelok sendiri Juga tadi Kolom komentar Bagaimana untuk Merawat pelok Khususnya Menghadapi jamur Mas di peloknya Seperti itu Mas Ali Sebenarnya sekarang Banyak sih Cairan-cairan Yang bisa dipakai mas Maksudnya untuk Ngebalikin kondisi Pelok banyak Tapi Kalau gue sih Bisa saranin Ini adalah Ketika habis dicuci Biasanya yang dilap kering Itu cuma mobilnya doang Bodinya doang Kulinya aja Iya Velg biasanya Nggak dilap kering Itu yang bisa Meninggalkan jamurnya Di situ mas Jadi kalau bisa Kalau teman-teman Abis cuci mobil Ya velgnya Ditelap juga Dikeringin juga Atau misalnya Abis Abis kena banjir-banjiran Atau Abis kena Abis hujan deras Segala macem Kalau malas cuci mobil Minimal Dicuci rodanya Kayak gitu Disiran Terus dilap kering Jangan lupa Supaya tidak menimbulkan Namanya jamur Di pelok ya mas Bener Tapi kalau misalnya Emang udah ada Udah ada jamurnya Ya ada cairan Yang bisa menghilangkan Ada Kalau misalnya Emang udah keke banget nih Jamurnya udah bandel banget nih Ceritanya nih mas Udah gak bisa dilawan nih Ya udah Kita lempar beli baru Gitu kan Tukar tambah Datang ke toko HSR Sekalian Kalau sudah Membandel Lem biru aja Berarti mas Lempar beli baru Berarti ya Jangan dilempar deh Tukar tambah aja Tukar tambah Biar ada harganya Kalau dilempar Gak ada harganya Mas Ini juga mungkin Ada Jika yang bertanya Mas Soal Ingin mengganti Pelok Cuman Mereka tidak tau nih mas Maksudnya Gue pengen nih Tampilan mobil gue Khususnya pelok Berbeda gitu Tapi gue gak tau nih Nah kalau untuk HSR Seperti apa sih mas Mini coffee konsumen-konsumen Seperti ini mas Yang belum tau Mau ganti seperti apa Tapi mereka pengen Memberikan tampilan berbeda Untuk mobil Khususnya di bagian daik kaki Oke kalau itu sih Bisa gue bilang Itu salah satu Kehebatannya Dari official store HSR Jadi kita punya Yang tadi gue sebutin Mas Kita punya program Namanya gratis fitting Jadi kalian tinggal Datang aja ke official store kita Kalian pilih aja Pilih aja Random aja pilih Tanya Mas Saya pengen ganti velg Misalnya untuk brio ya Saya pengen ganti velg Untuk brio Nanti Teman-teman kita di toko Akan kasih suggestion Ada yang ini Ring 15 Ada ini Ini Ring 15 Ini Teman-teman minta Langsung fitting aja Fittingnya bukan hanya Velgnya aja Tapi sama bannya juga Jadi bannya ditempel dulu Mas ke velg Abis itu ditempel ke mobil Nah Abis itu teman-teman Liat-liatin Pandang-pandangin Gak usah di ngebayangin lagi Jadi udah nempel di mobil gitu Udah tau bayangan Kalau pake velg itu Mobilnya jadi akan Seperti apa kan Suka bayar Gak suka Tinggal pulang Tanpa ada biaya Nggak usah dibawa Tapi jangan dibawa pulang Balikin dulu velgnya Berarti tukar lagi Iya Bener mas Karena kita tau mas Pilih velg itu Tidak mudah Sangat-sangat tidak mudah Karena kami Gak usah Teman-teman yang awam deh Gitu ya Gue nih udah sering liat Banyak velg Banyak mobil aja Kadang-kadang kayak Aduh Mau ganti velg Pake Gue waktu milih velg Untuk pertama kali Untuk brio gue aja Tuh hampir 3 hari Ah ini kurang ini Ah ini kurang ini Ah ini kurang ini Ah ini begini Ah begini Makanya kita kasih Fasilitas refitting Untuk semua customer kita Di seluruh Indonesia Selama masih ada Toko kita disana Tidak boleh tinggal datang Di bawah mobil ya Tidak-tidak dulu Yang suka mana Nanti baru di cek Dan dicolok istilahnya ya Yes Betul Masul dicolok Pake ban Siap Mas ini juga Mungkin tadi kan kita bahasnya Brio dan mobil-mobil baru ya Ternyata di kolom komentar Ada nih mas yang nanya Untuk mobil Agak klasik nih mas Panther Capsule mas Dia nyari ring 16 Lebar 7 inci Cukup jarang nih Nah ya Tersedia gak tuh mas Untuk AS ya Panther Capsule itu Selitahu ku ya PCD nya 414 Kalau gak salah 414 Atau 500 Antara dua itu Dan itu kita ready semua kok Ring 16 kita Lebar 7 rata-rata Oke berarti aman ya Untuk ukurannya Berarti bisa datang ke AS Tokonya Yes aman Mau memberikan Pilihan-pilihan Pelet yang Cocok untuk panternya Mas Ide nya gini mas Ide nya gini Kita ini Lebih suka Atau lebih mau Kalau kita ini dianggap Sebagai teman Misalnya contoh Kayak misalnya Kita nih Di hidup diri live gitu ya Misalnya Ada temen yang Paham bener nih Tentang hukum Misalnya Kita ketika kita gak tau Kita pasti akan nanya sama dia kan Eh bro Gue ada masalah gini-gini Kira-kira gimana ya Nah kita pengen seperti itu Jadi temen-temen gak usah mikir Waduh Masuk tokonya Nanti gue keluar duit banyak Gini-gini gak perlu Even temen-temen Belum mau ganti pun Temen-temen boleh kok Langsung datang ke toko Fitting-fitting Cobain dulu Sambil ngumpulin duitnya It's okay No problem Kita pengen seperti itu Karena visi-misi kita Kita pengen Ya modifikasi itu Bukan lagi kayak zaman dulu Yang kita harus ngeluarin Pul-pul jut gitu kan Ampe 50 juta 70 juta Hanya untuk Satu set velg gitu kan Ya karena kita tau Gak semua orang Memiliki kapasitas Memiliki kemampuan Untuk Melakukan Pembelian velg Seharga tersebut Kayak gitu Mas Eka Jadi ya Kalau bisa Jadikanlah kami Teman Bagi kaki-kaki Mobil kamu Gitu kan Ya No hard feeling Datang ngopi Ngetel velg Mau pulang lagi Gak apa-apa Kayak gitu Siap tuh Berarti Ditemu untuk Datang ke Stornya Hsf Dan bisa dilihat-lihat dulu Mungkin siapa tau Ada yang cocok ya Gak Kayak gitu Kalau lebih Mas ini juga Berarti kita bahas Datang ke Toko Cek velg Terus kemudian Dicoba Dan sebagainya Ini juga Terus kemudian Banyak yang bertanya AS Airwheel Ada dimana Haji sih Sekarang ini Oke Banyak yang mau ganti Pelok nih Jawabannya Kayaknya agak panjang Kita itu Ada Totalnya sekarang Ada 105 Eh sorry 103 Toko Totalnya Itu tersebar Di seluruh Indonesia Di Sumatera itu Kita ada di Aceh Medan Padang Palembang Lampung Pekanbaru Bengkulu Jambi Terus Itu doang Di Sumatera Ada itu Di Kalimantan Kita ada di Empat kota Pontianak Balikpapan Samarinda Sama Banjarmasin Di Sulawesi Kita ada di Dua kota Ada di Makassar Sama di Manado Di Bali Kita ada Dua Dua toko Lalu di Jawa Itu kita sudah tersebar Dari ujung Sampai ujung Dari Serang Dk Jabodetabek Bandung Cirebon Tasik Tasik Tegal Semarang Pekalongan Terus Solo Jogjam Malang Surabaya Mojokerto Blitar Udah lumayan banyak Dan teman-teman Kalau misalnya Mau info lebih lengkapnya Bisa lihat di website kita Di www.hsrwil.com Atau bisa DM Langsung ke Instagram kita Siap Berarti bisa langsung Cek di Instagram Langsung tanya aja Admin-nya Amin Toko terdekat Dimana Kayak gitu Nanti Akan dibantu juga Sama admin-nya ya Atau kalau mau Paling gampang Sebenarnya ada mas Ada yang paling gampang mas Tinggal download aja Aplikasi namanya Mr. Hsr MR Hsr Disitu Teman-teman tinggal login Dan disitu Nanti ada semua list toko Kita dimana aja Jadi teman-teman Dimanapun Posisi teman-teman Bisa Kelihatan Sangat memudahkan sekali ya Sudah ada apps-nya segala Jadi tinggal masukin Login Masukin kota Nanti akan Kelihatan lah ya Iya Setelah Mantap Dan juga mungkin ada pilihan-pilihan Pelak yang bisa Dilihat dulu Seperti itu Nah masih juga Kayaknya Yang bertanya-tanya Kalau mau ganti pelak Lagi ada promo apa Yang sudah sekarang ini Saat ini Promo kita Apa ya Oh iya ya Lihat di Instagram Karena kalau promo Beda divisi Karena promo kita tuh Benar-benar Promo kita tuh Kadang-kadang suka Mendadak-medadak Jadi ya Kita selalu Mengeluarkan promo-promo Kita melalui Media sosial kita Terutama dari Instagram kita Kayak gitu Jadi kalau misalnya Teman-teman mau Mau beli apa Kayak gimana Coba cek Instagram kita dulu Atau mungkin Kalau teman-teman Udah punya Contact dari Orang-orang toko kita Ya langsung aja Ditanyain Mas lagi ada promo gak Biasanya kita ada Cashback Cashback 300 Sampai 500 ribu Kayak gitu sih mas Atau bahkan Kayak sekarang nih Sekarang Sekarang kita lagi ada giveaway Kita lagi ada giveaway Dua set velg Sampai tanggal 31 Mei Oke Itu cuma Untuk detailnya Iya Untuk detailnya Bisa teman-teman lihat Oke Jadi semuanya bisa Ada di Instagram Langsung di cek Di Instagram Nanti bisa mendapatkan informasi Untuk Mulai dari Toko Kemudian juga Berbagai macam Promo Yang menarik Dan juga pastinya Model-model terbaru Dari HSR Wheels Betul Oke nih mas Ini ada rencana Ada Mengeluarkan model Apa lagi Atau mungkin Ada inovasi Yang disiapkan HSR Oke Kalau untuk model Si bukan hanya Rencana mas Kita juga sekarang Lagi gandeng Mas Fitra Kita lagi siapin Satu set velg Untuk mas Fitra Untuk niatannya Itu masih on progress Dan kita Tidak akan Pernah berhenti Untuk mengeluarkan Desain original Dari HSR Wheels Jadi kita akan Terus improve Improve dan improve Oleh sebab itu Kita juga minta dukungan Dari teman-teman semua Dari masyarakat Indonesia Tentunya Yuk Sama-sama Kita dukung Otomotif Indonesia Dengan cara apa ya Kita pakai produk Kita sendiri Kita pakai Brand lokal juga Kayak gitu sih mas Siap Mas terakhir nih mas Ada yang Di kolom komentar Sedikit bertanya nih mas Agak berbeda dikit Bisa di Dia nanya Bedanya Velg lokal Dan velg TW Itu istilah TW Itu apa mas Dia bertanya soal itu tuh mas Sebenernya Kalau misalnya Kita ngomongin TW Atau lokal itu Gini mas Kalau dulu itu kan Hebohnya itu Velg Ori Dan velg KW Gitu ya KW sampai Akhirnya orang bilang TW Gitu kan TW itu kan Sebenernya singkatan Dari Taiwan Kayak gitu Nah sebenernya Kalau zaman sekarang sih Gue ngeliatnya Udah hampir Gak banyak berbeda ya Teman-teman juga harus tahu Ini karena pembahasannya Juga cukup dalam nih mas Velg Ori itu apa sih Apa yang bisa Apa yang bisa Menyebabkan Suatu velg itu Disebut dengan velg Ori Apakah modelnya Ataukah bahannya Atau cara pembuatannya Kayak gitu Itu sebenernya panjang lagi sih mas Intinya sih Kalau misalnya Menurut saya Kalau misalnya Gak mau ketipu Atau misalnya Mau cari velg Lokal yang oke Ya Belinya di official store Jangan beli di sembarang tempat Kayak gitu Karena Kalau kita ngomongin Masalah official store Ketika kita sudah berani Oh ini ada loh HSR Wheel loh Di Indonesia gitu kan Berarti kita sudah siap loh mas Kita sudah siap untuk terima kritik Kita sudah siap untuk terima komplain Apapun itu Dalam bentuk apapun itu Kita akan siap hadapi itu Apalagi kita main di dunia media sosial Yang menurut Gue sih lebih Tajem ya Jadi ada salah Di kita itu bisa Menguatnya kemana-mana gitu Ya mungkin mas Eka juga ngerti lah Nah itu sekali lagi Jadi untuk tadi Banyak banget yang bertanya soal Velg Tios yang cocok apa Jazz cocoknya apa Kemudian merek Crown Camry dan sebagainya Datang aja langsung Ke tokonya HSR Dilihat-lihat Dicoba sesuai dengan Selera dan pilihan Setelah itu baru didentukan Mas Eka seperti itu Untuk HSR Wheels Siap Mas Ali Sudah setengah lima ini Terima kasih banget Untuk waktunya Informasinya Dan seru-seruannya Sore ini Sukses terus Untuk HSR Wheels Dan juga Ditunggu Untuk model-model Velg berikutnya Siap Mas Eka Terima kasih banyak Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton Paling gue Mau kasih info aja Mas terakhir Kita lagi giveaway Dua set velg Sampai tanggal 31 Mei Which is Masih ada 6 hari lagi Kalau misalnya Kalian mau ikutan Langsung aja Cek Instagramnya Di HSR underscore wheel Atau Hsrooriginal Nah disitu Nanti ada informasi Tentang giveaway-nya Jadi kalian gak perlu Nguarin duit Tinggal nge-like Postingan doang Sama komentar Bisa dapet velg Cuma-cuma Gita doang Cuma modal jempol doang Bisa dapet velg ya Yes Betul banget Mas Eka Siap Sekali lagi Terima kasih Terima kasih untuk Mas Aldi Terima kasih Mas Eka Terima kasih Untuk Mas Eka Yang sudah hadir Sore ini Kita akan berjumpa lagi Mungkin di Ngo-Bras Berikutnya Dan sampai jumpa Dan kesempatan Sehat selalu Untuk semuanya Siap Mas Eka Jangan lupa Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih Gue Aldi Resendu Diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Terima kasih Terima kasih telah menonton!